bro bro sebelum masuk ke videonya nih guys ya gue cuma pengen ngasih tau ke kalian kalau kalian mau pengen cari akun subasa yang 3000 db 5000 db 8000 db kalian bisa langsung buka instagram kalian langsung ketik subasa indo.gb guys ya tapi disitu bukan cuman jual akun subasa doang ya tapi disitu jual akun bontiras ada akun seven deadly sins ada bleach ada slime isekai ada pokemon ada yugioh seven nightclub dragonball legend wop gila bro jadi semuanya ada disini langsung aja kalian buka instagram ketik subasa indo.gb itu udah pasti harganya murah aman dan terpercaya trusted paracol langsung aja kita masuk ke videonya jangan lupa buka instagram subasa indo.gb ya guys ya let's go halo guys yo welcome back to my channel oke apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat terlalu ya oke guys di kesempatan kali ini kita bakal nge gacha dream dream championship transfer ya pokoknya dream championship transfer ya pokoknya kayak nah kalau tinggi sih tapi udah lah ya jadi kita bakal lihat notice dulu ya sebelum kegacahnya ya nah ini udah keluar ya dream championship 2022 transfer ya kita lihat aja isinya ada update info kita kita lihat update infonya lah udah gini doang ya tapi tulisannya situ change app icon ya biasanya berarti ada perubahan drastis nih nah ini sudah keluar Brazil yaitu Leo Pepe dan Alberto ya di sini belum ada info terkait dia unitnya seperti apa ya tapi di telegram atau di discord juga udah dikeluarin ya jadi gue bakal bacain dulu untuk discord community kita bakal dream team cupnya sudah selesai ya yang kemarin last weekend ya itu dia di kayak ngasih pendapat gimana kalian seneng apa enggak gitu ya nah terus habis itu ada info daily scenario untuk Christmas jadi nanti dari tanggal 23 Desember sampai 26 Desember ya itu ada daily scenario untuk special Christmas play to get medal as chance dan bisa dituker 20 dream ball mantep banget ya dan ada snowball SS dan lain-lain ya pokoknya event untuk Christmasnya habis itu ada worldwide release yang event vision part 2 ya jadi nanti bakal dikeluarin lagi misi part 2 ya biasanya 20 dream ball deh kalau nggak salah ya eh 30 dream ball kalau disini guys ya terus habisnya New Year countdown daily scenario scenario jadi kita akan menjelang akhir tahun nanti tanggal 29 Desember sampai tanggal 31 kalian udah bakal dapet daily scenario dimana kalian guarantid dapet skill removal card ya jadi ke buat temen-temen akun old yang skill removal suka ganti-ganti silahkan kalian farming ya terus habis itu nanti bakal dikasih tahu ada the warring world Brazil was preview today jadi dia bakal ngasih tahu sekarang ya untuk benda Brazil yang tadi ini yang si Leo PP Alberto seperti apa pertama yaitu Leo dengan posisi FWAM di sini dia posisinya adalah skill type guys dan dia punya Santana turn pass ada new special skill Brazil hotline 425 momentum ini kayaknya wantu sih sama new special skill vivid intercept ya ini interceptnya untuk tim skill biasa untuk skill type non apa skill type non japanis 25% ya dan ada pasifnya 30% stamina cost down eh stamina killer berarti 30% buat ke musuh ya stamina nya ya nambah pasif-pasif stamina killer sih sebenarnya agak kurang suka sih gua habis itu disini ada hidden 22 or more skill non-japanis player all player start nambah lima persen jadi bukan debon guys ya Allah kapan debon bangkit terus habis itu direct hotline tapi di sini ada direct hotline ya FW teammate dapat 55% guys ini dia posisinya bisa FW loh jadi kayak levin ya levin merah ya udah auto intercept ada startup latin dan Amerika 7% lumayan jadi 2% ya jadi total 7% ya buat latin lumayan sih sebenarnya ada skill block cancel jadi kalian tidak perlu takut ya pasti ke blok ya eh apa pasti ke yang skill block bakal kena ya cuman gimana ya statnya gue penasaran sih nggak ada tambahan kayak nambahin lawan FWAM atau apa gitu ya nggak ada ya cuman hotline ya menarik sih kita tunggu ya leonya dan ini kayaknya bradwell hotline fix batuan tuh sih habis itu PP warna merah guys dan disini ada beautiful diving header rank S belum dikasih tau momentum tapi ya ya kan ya iya kayaknya belum deh habis itu ada high angle header high angle head toe hah ini si PP dikasih high angle head toe 480 momentum berhasil latihan 475 fix ini kayaknya wantu sama si Leo ya kayaknya ya habis itu super solidity type non-japanis nambah 25% tim tim skill pasifnya pedal to the metal nambah 20% terus abis itu disini ada bondnya 25% doang special skill force nambah short special skill ya jadi nambah 10% momentum ada sharp angle shooter ada block killer dan ada hotline setelah menerima bola dari Amerika Amerika ya PP kayaknya gua kurang yakin sih dari dulu tuh PP tuh dibikin nanggung mulu guys kelihatannya tuh baru keluar pas mau pengen baru keluar tuh OP cuman nanti pas keluar kayak mengecewakan kayaknya sih ya tapi ini FWAM sih Leo PP ya next abis itu Alberto ini ada shout out intercept rank S ada shot of tackle sama shot out block ya shout out semua ya abis itu agility tapi gua bingung ya disitu tengah petulisannya Alberto S ya padahal sini agility ya ini ada passive skill-nya follow guys jadi kayak awi ya dan ini debon 7% tuh gua mau pengen nyoba gaca Alberto sama Leo sih paintnya nanti ya 5 step doang sih tapi guys gua ga sampe dapet banget ya ada pro square confused spike itu special skill force berkurang minus 8% oke ini bagus sih ini gua butuhin sih ya tapi dia nggak ada out intercept guys ya skill block cancel sama special skill block 2% 60% ya chance-nya nggak ada tambahan stat apapun jadi kayaknya Brazil ini bener-bener ngandelin basic stat sih ya jadi kita bakal lihat aja nanti ya kayaknya bener-bener mengandalkan basic stat itu mungkin bakal OP sih statnya ya tapi nggak tahu juga ya dan info terakhir adalah minggu depan kita bakal memperkenalkan kalian super dream festival player jadi kalian main terus ya tuh deh nggak penting ya paling itu aja informasinya ya saya sepertinya harus turu lagi ya deh ya karena tidak ada debon kecuali Alberto mungkin Alberto gua bakal gaca tapi nggak tahu ya bakal paid doang sih nggak bakal gua full step deh kayaknya jadi itu aja informasinya guys apakah kalian excited tentu tidak karena kalian pasti nunggu SDF ya gue nunggu dream transfer sih apakah bener ada ya Nah kita bakal gaca yang ini aja guys tapi sebenernya pengen gaca ini sih japan sih gaca japan aja kali ya kita kita gaca tiket dulu deh itu banner dream poe kita mode cepat aja bobangge itu yang banner itu dream transfer Eva Dream Championship transfer agak aneh sih guys ya ntar kalian lihat deh isinya anjir itu aku bisa ngerasa kayak siapa yang mau ngulain DB buat kayak gini ya ini aja kita bakal gaca japan aja kali ya gue ngerasa kayak DB gua tuh sia-sia kayaknya kalau digaca Disney aduh ini akun yang bisa dibilang udah ketinggalan jaman banget sih guys ya sudah sangat duru deh nih ya kalian harus lihat guys tetapi cuma empat ini doang anjil cowok nggak penting banget sih ini nih banner paling nggak penting sedunia deh paling orang-orang nyari ini doang ya dan itu juga di step 4 itu belum tentu kalian dapet ya coba lihat mana sih satu pick up SSR dan itu masih random ya jadi gue ngerasa kalian kayaknya bakal nggak berguna sih guys ya gacha di situ ya nah kita gacha ini dulu ya gimana ya gue ngerasa tuh banner paling useless ya jangan deh jangan gacha deh oke misuji lumayan eh gue mau kalian mau latihan gue ya yang ini agak turu sih keepernya nggak ada kalau nggak salah ya ini bisa main debon ya waktu itu ya hmm tuh kayak begini guys wih sudah tidak bisa bersaing ya adik-adik ada napoleon sih cuman udah napoleon doang ya ada roberto juga udah nggak terlalu bisa bersaing sih kayaknya gue mau nyari japan 4 call japan party sama tempat itu nggak ada yang nyambung juga sih ini juga nggak berguna banner yang nggak ada yang bagus guys sumpah sampah semua anjir banner nggak ada yang yang bagus anjir berhubung saya ini akun sudah tidak terpakai jadi saya akan memberikan kalian contoh gacha Dream Championship ya walaupun ini sepertinya orang-orang tolol saja yang gacha guys ya jadi nggak papa kalian lihatlah orang tolol Jeffrey Marwan ini gacha di sini guys kita dapat SSR langsung yang disana tuh lumayan retapnya even retapnya susah guys lo mau nyari siapa nih wanya waduh tidak dapat apa-apa dari step tiga 50 50 50 180 berarti total ya nggak sangat nggak worth it sih terima kasih 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 Oke debon 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 apa namanya eh Denmark ya bisa-bisa Nice kebentuk debon cok padahal nga nih bikin debon anunci aduh keepernya punya nih juga lagi gila lama-lama bikin debon ini sivix Oh, bener anjir Jadi bisa main non-jepanis Hijau gak sih? Bisa Jadi debon ini Apun guys, anjing goblok banget Sumpah, aduh yaudah Berarti segitu aja guys untuk video kali ini Semoga kalian terhibur dengan videonya Ada sih Formasi ini gak sih Oh, beneran ada dong Astaga Bisa pake Napoleon juga sih Daripada Roberto ya Ya, lumayan lah ya Jadi debon nih Oke, berarti segitu aja guys Untuk video kali ini Semoga kalian terhibur dengan videonya ya Jangan lupa komen, like, dan subscribe Kalau temen-temen ada masukan Langsung aja tulis di kolom komentar ya Kita sudah gaca dan hasilnya Malah jadi kebentuk debon ya Berarti segitu aja Untuk video kali ini Gimana kalian? Apakah kalian next site Untuk Brazil? Tentu tidak ya Kita tunggu SDF-nya aja Oke Segitu aja Thanks perucing And see you in the next video guys Bye bye guys ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax